Hai cofrens, disini kita mempunyai soal sebagai berikut. Untuk mengerjakan soal tersebut, kita menggunakan konsep dari lingkaran. Nah diketahui, jika keliling lingkaran adalah 88 cm, kita akan mencari luas daerah yang diarsir. Nah untuk keliling lingkaran, mempunyai rumus P dikalikan dengan diameter, nah maka 88 sama dengan P-nya kita menggunakan 22 per 7, kita kalikan dengan diameter. Nah sehingga, kalau kedua ruas dikalikan 7, maka pada ruas kiri ini 616 sama dengan 22T. Kemudian kalau kedua ruas dibagi 22, maka diameternya ini sama dengan 28 cm. Nah kemudian kita bagi menjadi 4 daerah untuk mencari luas daerah yang diarsir agar lebih mudah. Nah pertama kita akan menghitung luas daerah 1. Nah daerah 1 merupakan setengah lingkaran yang mempunyai diameter 21 cm. Nah maka rumusnya setengah dikalikan dengan 1 per 4, dikalikan dengan P, dikalikan dengan D kuadrat. Maka ini sama dengan 1 per 8, dikalikan dengan P-nya 22 per 7, kemudian dikalikan dengan 21 kali 21. Nah 21 dibagi 7 itu kan hasilnya adalah 3. Nah maka 1 per 8, dikalikan 22, dikalikan 3, dikalikan 21. Hasilnya adalah 173,25 cm persegi. Kemudian kita akan menghitung luas daerah yang kedua. Nah daerah yang kedua merupakan setengah lingkaran yang mempunyai diameter 28 cm. Nah maka 1 per 8, dikalikan 22 per 7, dikalikan 28, kali 28. Nah maka ini sama dengan 308 cm persegi. Kemudian kita akan menghitung luas daerah yang keempat, yang merupakan setengah lingkaran dengan diameter 14 cm. Nah maka 1 per 8, dikalikan 22 per 7, dikalikan 14, kali 14, maka luasnya adalah 77 cm persegi. Nah kemudian kita akan menghitung luas daerah yang keempat, yang merupakan setengah lingkaran dengan diameter sebesar 7 cm. Nah maka 1 per 8, dikalikan 22 per 7, dikalikan 7, kali 7. Nah maka luasnya itu adalah 19,25 cm persegi. Kemudian kita hitung luas daerah yang diarsir, yaitu luas daerah 1 ditambah luas daerah 2, kemudian dikurangi luas daerah 3, kalau dikurangi dengan luas daerah yang keempat. Nah karena luas daerah yang ketiga dan keempat itu tidak diarsir. Nah maka ini 173,25 ditambah dengan 308, kemudian dikurangi dengan luas daerah 3, 19,25, dikurangi luas daerah 4, yaitu 77. Ini dalam satuan cm persegi. Nah kita peroleh hasilnya 385 cm persegi. Nah sampai jumpa di soal yang selanjutnya.